Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Kalo Paham kali ini aku mainin lagi Harpus Moon Back Donator video kali ini yaitu aku bikin buat yang belum tahu gimana dapetin madu dan beli bunganya itu dimana sebelum kita ke videonya jangan lupa like subscribe bagi belum subscribe thank you guys kita langsung ke videonya untuk mendapatkan madu itu pertama-tama yang harus kita lakuin adalah itu membeli bibit bunganya buat beli bibit bunga itu kita bisa beli sama won won itu selalu ada di in dari jam 1 sampai jam 4 ini aku masuk kurang dari jam 1 ya kita cek apakah dia ada nah enggak ada adanya dia itu adanya dari jam 1 ya dari jam 4 tadi kita keluar sebentar kita masuk lagi nih pasti udah ada nih udah ada wonnya nah won itu jual 2 bibit bunga yaitu pink cat sama magic red ya pink cat itu buat musim summer magic red buat musim pol karena kita lagi musim summer jadi kita pilih atau beli pink cat nah gimana kalo kalian lagi musim spring bibitnya itu belum ada buat cara dapet bibit bunga musim spring itu yaitu kalian harus bikin hati keren jadi biru nanti kalian ada eventnya dimana kalian bakalan dikasih bibit bunga setelah bibit bunga itu kalian tanam dan udah mekar kalian bakalan bisa beli bibit bunganya itu di supermarket sama di won lah malah dapet b malah dapet eventnya grey dong selamat menikmati kita aja ngoprol sebentar grey nya karena eventnya baru saja selesai event ini yah ngoprol grey dengan mary bukan eventnya baru saja selesai yang mau dibikin videonya ini tuh eventnya nggak sengaja dapet yah malah dapet event lagi event kai mengunjungin popuri tapi dialangin sama ri oke kita dapet 2 event di video yang mau cara dapet bibit eh bibit cara dapet madu oke kita pulang lewatin aja lah eventnya yah ya nggak usah ngobrol sama kainnya kita pulang dulu buat langsung tanem buat tanem ini bibitnya nih bibitnya kita tanem udah kita beli 1 kantung aja cukup kok nggak perlu banyak-banyak karena kita cuma buat dapetin madu aja bukan dapetin powerberry yah kalau powerberry bunga yang harus kita tanem lebih banyak lagi nggak cukup 1 kantung minimal 9 atau 10 kantung lah oke buat tumbuhnya itu kurang lebih berapa yah 1 minggu lah jadi kita bakalan balik lagi setelah 1 minggu dari sekarang yah setelah 1 minggu kita tanem bibit bunganya dan disiramin terus maka akan dateng lebah buat sarang madu di ponapel nah madu ini kita bisa ambil setiap hari nggak bakalan hilang-hilang tuh bunganya udah panen nih bukan udah panen dong udah mekar udah mekar cuy bukan udah panen oke nah buat naikin harga apa yah harga ini nih harga madunya itu kita harus pergi ke Louis itu yang ada di rumahnya gods orang yang ada di rumahnya gods yah yang jarang banget keluar yang pakai baju hijau kita serahin ke dia madunya untuk awal-awal biar harga madunya nanti naik oke rumahnya masih dikunci karena masih pagi godsnya nggak ada ya oke godsnya udah pulang dan kita udah bisa masuk ke rumah dia disini nih kita kasih madunya ke Louis orang yang pakai baju hijau jangan kasih ke yang lain yah madunya awal-awal biar harga jualnya itu naik oke buat ngetesnya itu kita balik dan kita langsung tidur aja yah biar Louisnya langsung dateng keesokan harinya dan dia bakalan naikin harga jual madu kita dari harga sebelum kita kasih ke dia oke oke kita langsung tidur yah dan kita langsung keluar aja buat cek Louis dateng oke Louisnya sudah datang nih dia bilang kalau madu yang kita kasih itu adalah lebah yang selama ini dia cari akhirnya harga jual madu kita lebih tinggi oke sampai disini dulu guys buat videonya kalau kalian suka jangan lupa like subscribe bagi yang belum subscribe dan share juga ke teman-teman kalian yang masih belum tahu cara buat dapetin madu dan beli bibit bunganya itu dimana oke see you next video bye 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 bye